Pesawat F-104 Starfighter pada masanya dijuluki sebagai si pembuat janda, julukan ini bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, jet tempur ini menjadi penyebab kematian para pilotnya, salah satu penyebab kematian para pilot adalah konfigurasi kursi lontar yang justru mengarah ke bawah, bukannya ke atas seperti kursi lontar pada umumnya. Julukan, si pembuat janda, ini dipopulerkan oleh Jerman. Negeri Bavaria menjuluki pesawat ini dengan julukan, Jewituan Macer, yang dalam bahasa Inggris dibaca Widomaker. Jerman juga menjuluki pesawat ini dengan nama, Fliegendersart, yang berarti, peti mayat terbang. Meskipunnya julukan yang mengerikan, namun, tidak semua negara yang memakai pesawat ini menjulukinya sebagai, si pembuat janda. Setelah mengumpulkan informasi dari para pilot usaf, Johnson memutuskan untuk membuat pesawat yang mampu terbang lebih tinggi serta kemampuan menanjak lebih baik. Pada tahun 1952, Johnson mengenalkan desain pesawatnya yang memiliki bentuk badi seperti pensil. Serta sayap yang pendek dan tipis. Karena sayapnya terlalu tipis, pada beberapa sisi sayap diberi lapisan khusus, agar tidak melukai kru yang akan merawat pesawat ini nantinya. Tidak. Tidak. selamat menikmati 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 selamat menikmati